Intro Radiologi Faisal hilang tanpa jejak, sering menutup diri dengan tetangga. Kasus dokter spesialis radiologi Faisal hilang, tanpa jejak menjadi perhatian publik, memasuki 2 minggu. Hilangnya dokter spesialis radiologi Faisal, hilang tanpa jejak sejak tanggal 6 Mei tahun 2022, masih dipecahkan oleh polisi. Menariknya, dalam bersosialisasi dengan tetangga di sekitar kediaman dokter Faisal, rupanya sering menutup diri. Diketahui, di Kabupaten Toli-Toli, dokter Faisal mempunyai 2 rumah, yakni Kelurahan Baruda-Kelurahan Tuele, Kecamatan Baholan. Saat tim teras Gorontalo menyambangi rumah dokter Faisal, di jalan Kasuari, Kelurahan Tuele, tidak ada aktivitas di rumah tersebut. Menurut penuturan tetangga sekitar, sebelum kasus ini merebak, dia sering melihat dokter Faisal, sering mengunjungi rumah tersebut. Biasanya dalam sehari beliau sering datang sebanyak 3 kali, pagi siang dan malam. Namun, sekarang tidak ada ujar tetangga tersebut, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2022, kepada teras Gorontalo. Dia menambahkan, kalau dokter Faisal tidak membuka diri untuk bergaul dengan tetangga sekitar. Setiap kedatangannya, beliau selalu menutup pintu, membuat kami tidak dekat dengannya, ujarnya. Dokter spesialis radiologi Faisal hingga saat ini belum ditemukan. Dokter spesialis radiologi Faisal, yang hilang tanpa jejak, menimbulkan. Banyak tanda tanya, dari pantauan media ini, dari jejaringan media sosial Facebook. Masyarakat terus bertanya dan menunggu kabar tentang dokter spesialis radiologi Faisal. Dokter spesialis radiologi Faisal menjadi perhatian publik selain karena hilang tanpa jejak. Juga karena dokter Faisal di tengah masyarakat sangat. Baik, kronologis hilangnya dokter Faisal. Dari data yang diperoleh teras Gorontalo dari berbagai sumber. Dokter spesialis radiologi Faisal, hilang tanpa jejak di Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pamean, beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!